Ustaz, banyak ikhwan dan akhwat yang sudah ngaji, bahkan ada yang sudah lama ngaji disibukkan dengan hal ganti presiden tahun 2019 Apakah ini indikasi berhasilnya da'wah salaf atau da'wah ikhwanul muslimin? Ini da'wah ikhwanul muslimin, da'wah salafiyah tidak demikian Da'wah salafiyah sibuk dengan ilmu dan amal Da'wah salafiyah, da'wah kemaslahatan Bukan masalah-masalah duniawiah yang terla'nat Dunia ini terla'nat Fana Terla'nat segala isinya, kecuali apa? Orang alim dan pelajar dan zikrullah dan yang semakna dengannya Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Tirmidhi Dunia ini terla'nat Terla'nat segala isinya Jauh dari rahmat Allah Kecuali Pengajar orang alim Yang kedua Talib pelajar Yang ketiga zikrullah, yakni dalam rangka ketaatan kepada Allah Ada gak disitu urusan ganti presiden Urusan politik Yang amat rendah dan kecil ini Yang hina Yang tidak mengenal yang hak dan yang batil Kecuali menang dan kalah saja Da'wah sadafiyah, da'wah yang agung Da'wah yang mulia Da'wah yang sangat besar Da'wah kemaslahatan Bagi hidup dan kehidupan manusia, dunia dan akhirat Bukan hal-hal yang seperti ini Kecuali orang-orang hizbiyah Harokiyah Siasiyah Yang menyibukkan diri Dengan seperti ini Ini orang-orang hizbiyah Dengan fatwa-fatwanya Da'wah sadafiyah Da'wah kemaslahatan Bagi umat manusia Dunia dan akhirat mereka Bukan hal-hal yang rendah Hina Seperti ini Alangkah mistahnya Da'wah sadafiyah seperti ini Ini bukan da'wah sadafiyah Ini da'wah hizbiyah Da'wah sadafiyah memberikan kemaslahatan Bagi umat manusia Bukan hanya umat islam Seluruh manusia Itu da'wah sadafiyah Da'wah yang sangat besar Da'wah para sahabat Yang orang bisa melihat islam Inilah islam Antum mau batasi islam Dengan ganti presiden Ini da'wah yang kecil Ini bukan da'wah Ini perebutan kekuasaan Da'wah sadafiyah Antum harus belajar Da'wah sadafiyah Da'wah al-kitab dan sunnah Antum harus belajar Bagaimana da'wah para sahabat Ridwan Allah alaihim jami'an Sangat jauh dari kekuasaan Umar Abdul Khattab Pemimpin besar Khalifat Rasyid Yang dicintai oleh Kau muslimin Membuat gentar musuh-musuh islam Ketika akan wafat Dia mengatakan Alangkah baiknya Kalau saya terbebas Dari kekuasaan ini Kita pernah baca Hadisnya di Majlis Sahih Bukhari Dia merasa Dia tidak Tidak mau Jabatan ini Bahkan ketika Umar menunjuk Enam orang Sebagai pengganti beliau Majlis syurah Ali Uthman Ali Sa'ad bin Abu Waqqas Abdul Rahman bin Auf Zubair bin Awam Talha bin Ubaidillah Abdul Rahman Mengundurkan diri Sebagian sahabat Mengundurkan diri Menunjukkan bahwa Manhat mereka Bukan perebutan kekuasaan Manhat mereka agung Manhat para sahabat Yang menguasai dunia Dengan hidayah Dan cahaya Al-Quran Ini da'wah sadafiyyah Kita harus lebih banyak Belajar Dantang da'wah sadafiyyah ini Bukan kehinaan Kehinaan yang seperti ini Kerendahan Kerendahan yang seperti ini Yang memang Barang dagangannya Kaum hisbiya Karena mereka tidak punya modal Kecuali itu Dan mereka Memang asasnya itu Tegaknya hisib mereka Karena itu Dan atas dasar itu Tapi da'wah sadafiyyah Da'wah hidayah Dan cahaya Al-Quran Rahmatan Lil'alamin Dia memberikan Kemaslahatan Untuk manusia Dia mengajak manusia Menyembah Kepada Rabbul Alamin Tidak ada urusan Politik-politik Seperti ini Yang sangat rendah Dan gina Da'wah sadafiyyah Menyampaikan Yang hak Yang batil Yang tawahid ini Tawahid ini Syirik Dan seterusnya Da'wah yang Sangat-sangat besar sekali Da'wah para sahabat Da'wah para sahabat Yang orang-orang Kuffar saat itu Tunduk Dan melihat Karena para sahabat Sebagai wakil-wakil Islam Islam ada Pada diri mereka Kita tidak bisa Menjadi wakil Islam Kalau kita hanya Ngurus-ngurus Perurusan Seperti Tetek bengek Seperti ini Al-Shaykh Syekh Syekh Dan da'wah sadafiyyah itu Da'wah Islam Tidak bisa Kita bandingkan Islam Dengan apa Yang ada Pada kaum muslimin Pada hari ini Kerana kaum muslimin Dia berada di udara Dia berada di udara Yang bukan Islami Kata Syekh Menunjukkan Syekh Mengetahui Wakil Realita Keadaan yang ada Penyimpangan dari kaum muslimin Karena itu tidak bisa Dibandingkan oleh Islam Yang demikian besar Dan kita tidak bisa Atau belum bisa Menjadi wakil-wakil Islam Yang dari kita Orang bisa melihat Islam Inilah Islam Kalau urusan kita Urusan yang kecil Dan hina Dan duniawiya ini Perebutan kekuasaan Dan kita dijadikan Pelajar Dan Ahli ilmu Dijadikan Seperti Ya ini Pelayan-pelayan Orang-orang yang haus kekuasaan Maka Pelayan-pelayan ini Kuludian mengeluarkan Fatwa-fatwa Demi kepentingan Tanpa mereka sadar Karena kerusakan Yang parah Pada manhad Dan akidah mereka Lihat Ibn Abbas Abdullah bin Abbas Tarjumanul Quran Ahli tafsir Quran Beliau Menafsirkan Al-Quran Surat Al-Baqarah Dan surat Surat An-Nur Di musim haji Diangkat oleh Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala Anhum Sebagai Amirul Hajj Dan dia Berkhutbah Kata tabi'in Yang mendengar Khutbah Ibn Abbas Itu Kalau sekiranya Orang-orang Turki Orang-orang Dailam Orang-orang Romawi Mendengar Khutbah Ibn Abbas Dia menafsirkan Al-Quran Surat Al-Baqarah La aslamu Nisaya mereka Akan masuk Islam Karena yang disampaikan Oleh Ibn Abbas Islam Apakah Ibn Abbas Berbicara Politik Tidak Bicara Islam Islam Amat Agung Tidak Berarti Islam Tidak ada Siasanya Politiknya Ada Tapi Politik Syaraiyah Sangat Rendah Sekali Ikhwan Akhwat Disibukan Dengan Hal-hal Seperti Itu Habis Waktunya Habis Umurnya Dengan Perkara Yang sia-sia Yang dipenuhi Dengan Harapan Yang semu Janji-janji Palsu Penuh Kebohongan Haus Dengan Kekuasaan Lebih Tamak Dari Musang Di malam Hari Yang mencari Ayam-ayam Lebih Buas Dari Serigala Yang Dilepas Di Rombongan Di Kumpulan Kambing Haus Kekuasaan Sungguh Mengenaskan Kalau keadaan Ikhwan Dan Akhwat Sibuk Dengan Hal-hal Seperti Itu Maka Yang kita Ucapkan Inna Inna Lillahi Wain Iliya Raja On Allahum A'jurni Fii Musibati Wa Akhlif Le Khairan Minha Allahum Iliya